Sangat berbeda, nah pada hari ini mungkin kunci banget menurut saya di dalam dunia spiritual itu bisa maju Ataupun di dunia nyata kita, jangan mendidik diri menjadi seorang pengemis Artinya merendahkan diri untuk memohon kepada orang lain dan banggakanlah diri kita Kita mampu bukan mengandalkan mungkin bahasanya mohon maaf ada kata mohon kepada Tuhan Berarti kita merendahkan lagi arti kata Tuhan yang maha besar, yang maha pengasih, yang maha penyayang Yang Tuhan yang maha tahu, itu maksudnya Kalau kita yang sudah tahu bahwa Tuhan itu yang yakin, bahwa Tuhan itu yang maha tahu, yang maha pengasih, yang maha penyayang Yang sudah maha segala-galanya lagi kita mohon-mohon, maaf mungkin kalau sudah kebiasaan yang mohon Ya nggak masalah, tetapi kalau bisa dimensetkan, dirubah, kalau mungkin bahasanya seperti dunia nyata Mungkin kita bekerja, mau nabung tarik, mau nabung tarik, narik, kapan bisa terkumpulnya Sama dengan kita mungkin berdoa, jangan melakukan permohonan, kalau saya nggak pernah mohon belajar Seperti mungkin dari saudara kita yang Islam, mungkin sifatnya yang sholat tahajud gitu Kalau saya sama seperti itu, lakukan sampai 2 jam, 1 jam setengah Nah, artinya perjalanan kita menjadi mengenal namanya rasa bersyukur Nah, perjalanan itulah yang meniti ketemu dengan kesadaran-kesadaran yang harus saya syukuri dari segala yang saya temukan Nah, semua dicoba, diuji dengan bangkitnya spiritual itu kadang-kadang dari sakit orang, kadang-kadang dari penderitaan orang Kadang-kadang juga dari segala cobaan orang itu yang akan membangkitkan spiritual ataupun membangkitkan energi spiritualnya secara otomatis Yang pernah saya temukan dari teman-teman di dalam saya meniti spiritual ini Begitu sih Pada saat istri sakit, terus kemudian nggak ada uang sama sekali, hutangnya ratusan juta Terus malam-malam semakin rutin, giat, berdoa, berdoa, berdoa Setelah itu, caranya bertahan hidup, pahwayan gitu Sama istri gimana dalam kondisi nggak punya uang, sakit istrinya gitu Kalau masalah bertahan hidup waktu itu yang saya seingat saya dari pengalaman saya Ya, bagaimana sih kita menata diri yang perlahan-lahan mungkin bahasanya dengan saya dengan kerja giat Lalu, apa namanya, sedikit mengucapkan kata lelah Jangan sedih, pokoknya saya harus kuat Mungkin bahasanya dengan saya tidak menyerah dengan keadaan Saya berserah dengan Tuhan, harus berdoa giat, bekerja giat Nah, pada hari ini mungkin saya bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan Ada rasa lega, mungkin saya bisa melihat kebun Walaupun sedikit, tapi saya merasa bangga Tapi memang saya saat ini mungkin dari setahun lebih Mungkin rasa sedih, mungkin rasa kecewa dalam keadaan hidup itu Tidak, anggap saya sudah anggap seperti hilang lah Kebanyakan saya malah tersenyum Bagaimana sih menata diri ini untuk bisa menyambut hari-hari kita ini di saat ini Jangan memikirkan masa lalu, jangan memikirkan masa depan Cukup hari ini yang kita sadari untuk bisa bahagia Karena menurut versi saya, sorga itu ada di saat kita bahagia Nah, makanya kita jemput sorga kita di hari ini Di saat ini dengan berbahagia, dengan tersenyum Berbagi cinta kasih kepada semua makhluk dan alamnya Tiba-tiba saja karena sering berdoa Terus tetap, waktu itu masih ada pekerjaan ya Pak Wain ya Ya, pekerjaan ini dah pertani Cuma bahasanya kan tanpa modal Pekerjaan yang tanpa modal Tapi kan bahasanya saya bergulat Mungkin sedikit-sedikit bisa kembali bangkit gitu Oke, oke, oke Karena kondisinya, karena berpasrah sama Tuhan Menjadi tetap tenang, tetap yakin bahwa suatu saat bisa bangkit gitu Sering berjalannya waktu, itu terjadi gitu ya Pak Wain ya Oke, ini sekaligus mengirimkan sebuah pesan kepada teman-teman semuanya Pak Wain Yang mengalami hal serupa gitu Tetap jangan sampai kehilangan harapan gitu ya Pasrah ya, berserah diri total sama Tuhan gitu Terus kemudian banyak-banyak berdoa Dan tetap bekerja dibekali dengan rasa optimisme gitu ya Pak Wain ya Begini aja, mungkin lagi satu tip saya Di dalam dunia spiritual pun, di dunia nyata pun Memang sih, keadaan di dunia nyata, di dunia spiritual itu memang Sangat berbeda Nah, pada hari ini mungkin kunci banget menurut saya di dalam dunia spiritual itu bisa maju Ataupun di dunia nyata, jangan mendidik diri menjadi seorang pengemis Artinya merendahkan diri untuk memohon kepada orang lain dan banggakanlah diri kita Kita mampu bukan mengandalkan mungkin bahasanya mohon maaf ada kata mohon kepada Tuhan Berarti kita merendahkan lagi arti kata Tuhan yang maha besar, yang maha pengasih, yang maha penyayang Yang Tuhan yang maha tahu, itu maksudnya Kalau kita yang sudah tahu bahwa Tuhan itu yang yakin, bahwa Tuhan itu yang maha tahu Yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang sudah maha segala-galanya Lagi kita mohon-mohon, maaf mungkin kalau sudah kebiasaan yang mohon Ya nggak masalah, tetapi kalau bisa dimensetkan, dirubah Kalau mungkin bahasanya seperti dunia nyata Mungkin kita bekerja mau nabung tarik, mau nabung tarik Kapan bisa terkumpulnya Sama dengan kita mungkin berdoa Jangan melakukan permohon Kalau saya nggak pernah mohon, belajar, tidak memohon Dari 17 tahun mungkin saya sudah belajar untuk tidak memohon Kepada Tuhan, kepada siapapun lah pada intinya Belajar saya untuk tegar berdiri Tenggar berdiri dengan kaki sendiri untuk bisa berjalan dengan apa adanya saya gitu Artinya yang dilakukan pawahnya tidak minta-minta sama Tuhan atau bagaimana sih? Nggak pernah memohon kepada Tuhan, kecuali untuk bahasanya membantu orang lain Mungkin ada niat untuk membantu menyembuhkan orang, seizin Tuhan ya Mungkin saya baru memohon Tetapi kalau memohon untuk diri saya sendiri Mungkin bahasanya kan biasanya kita habis sembahyang Biasanya orang sembahyang itu biasanya di selesai persembahyang itu pasti ada permohonan lah Ya Tuhan selamatkan saya, hamba, selamatkan ini, bahagiakan ini kan gitu Jadikan hamba orang yang kaya raya Tuhan Nah apalagi gitu, kalau gitu kayaknya sih terlalu gimana ya, maaf banget Mendikti Tuhan Mendikti Tuhan, bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah tahu apa yang kita mau Mungkin kita hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebenarnya semenurut saya Dan yang aku tadi sempat terkaget-kaget juga Tentang ketika statement Tawayan mengatakan bahwa Jangan punya mental pengemis, mindsetnya harus tetap dijaga gitu ya Karena terkadang kita melihat ketika orang-orang yang kurang mampu gitu ya Dia itu seolah-olah seneng banget ya meminta-minta gitu ya Memohon belas kasihan gitu kan ya Itu mindset seperti itu, sikap dan perilaku hidup seperti itu justru tidak akan membuat dia tubuh menjadi lebih baik Tawayan Maaf kepada saudara-saudaraku, maaf banget Bukan saya disini sifatnya menilai Tetapi mungkin berbagi tentang dari kehidupan saya Bukan saya disini, saya menghakimi saudara yang suka masih memohon Ataupun meminta kepada orang per orang, ataupun meminta kepada Tuhan Mohon maaf banget Tetapi kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan itu maha tahu Tidak bakalan kita dilepaskan Mungkin kita harus rajin dan giat melakukan mungkin bahasanya pertama Mungkin bekerja dan berdoa Nah untuk orang yang biasanya menciptakan dirinya pengemis Nah sebenarnya itu ada suatu tercipta di alam bawah sadar Itu memang tidak bakalan menjadi orang kaya Dan selamanya tidak bakalan menjadi orang kaya Karena sudah memancarkan vibrasi dari energi kita Dari vibrasi kita memancar lewat frekuensi kita Yang sudah memancar ke alam semesta Nah inilah yang ditangkap oleh alam semesta Sehingga alam semesta itu Tidak akan pernah membiarkan orang yang meminta-minta itu menjadi kaya-kaya Hmm termasuk Orang ketika kemudian kita di warung ya Kita makan gitu ya Tidak pernah bayarin, mintanya dibayarin terus gitu ya Wah kira-kira itu termasuk gak sih pemain? Nah itu malah gimana ya Sebenarnya kalau memang kita sudah sadar Sadar di dalam dunia ini memang ada seperti itu Mungkin bahasanya kita sadari Kalau memang seperti itu Ya saya yakin dan malah sangat yakin Orang seperti itu gak bakalan kaya Gak bakalan kaya Kalau menurut versi saya Kalaupun dia kaya uang Pasti kaya hatinya apa namanya Miskin hati, miskin pikiran, miskin-miskin Nah segalanya mungkin ya Sekalian mungkin dia kalau punya uang Hatinya mesti tersiksa Batinya itu masih akan selalu merasa kurang Dan sangat tidak pernah bersyukur Saya yakin itu orang gak pernah bersyukur Kalau menurut saya sih Gak pernah akan bisa bersyukur Sepanjang berjalanan saya kebanyakan banyak orang Kayaknya itu rumus deh ya Jadi kalau kita memang gak pernah mau mengeluarkan Ya biasanya mendapatkannya agak susah juga gitu Ya itu sudah menjadi hukum Hukum alam, hukum alam Karena apa yang kita ciptakan di alam frekuensi yang naik gitu ya Terpancarkan di ini ya Tapi mohon maaf saat ini saya tidak menilai Karena mungkin dari kesadaran saya seorang Dari seorang petani yang sangat susah Mungkin makan aja susah dulu Nah mungkin saya mendidik diri hari ini Tidak untuk menjadi orang yang meminta Kepadapun kepada siapapun Mungkin nah walaupun saya pernah berbagi kepada siapapun Itu gak sepeser pun Bisa apa namanya Saya mendapatkan apa-apa gitu Mungkin berbagi tentang ilmu doa Atau membagi kesembuhan Atau apalah gitu Gak pernah mungkin bahasanya Tapi saya syukur saya hari ini bisa ditemukan Dengan orang-orang yang sangat-sangat luar biasa Nah mungkin saya dikesempatan untuk bisa Berbagi tentang doa ini Dan untuk bisa bergemalah mungkin ke Mungkin bahasanya sejagat raya mungkin Nah gitu loh maksudnya saya Nah mungkin dari channel ini Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu Nah mungkin dari setiap agama Di setiap agama pun mungkin Saya mungkin karena saya juga sedikit belajar tentang Islam Kristen dengan Buddha dengan apalagi Hindu Karena semuanya mengajarkan bagaimana sih kita berbagi Nah disana disaat kita duduk tenang Mungkin disaat bagaimanapun kita sambil beraktivitas Kita bisa berbagi dengan doa Dan kita dengan mengucapkan doa Ini tahap yang baru pemula Mungkin dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia Semoga alam semesta semakin baik Indah dan damai adanya Kalau nanti sudah tingkat yang lebih Dan tingkat yang sudah yakin dengan Tuhan yang ada di dalam dirinya Ataupun yakin dengan anugerah Tuhan itu ada di dalam dirinya Mungkin sudah adanya energi bangkit Terasa mungkin sudah mulai bangkit Nah mungkin sudah bisa berbagi dengan mengucapkan tanpa semoga Gitu loh maksud saya Karena orang mengatakan semoga itu Sebenarnya kalau di dalam dunia nyata Mungkin di pelajaran loa mungkin Loa itu gak ada kata semoga Mungkin mudah-mudahan gak ada Itu memang kita harus yakin Gak yakin pak kata intinya Tapi kalau kita masih dalam tahap untuk Belajar mengenal dan mencari Tuhan Ya harus kita dengan kata semoga dulu Kita didik dulu diri kita Dengan berbagi kata semoga Nah tapi kalau memang kita sudah yakin Mungkin sudah ada energi spiritual kita bangkit Mungkin kita sudah bisa melihat ada cahaya Nur ilahi kita Ataupun Nur insan kita Ataupun Nur Muhammad kita Jadinya kita sudah yakin banget Dengan kekuatan Tuhan itu Secara konkretnya barangkali ketika kita sudah merasa Bener-bener sudah menunggal dengan sang pencipta Kita menjadi apa tuh namanya Percikan Daripada sang pencipta itu sendiri Kalau sang pencipta itu kreator Kita sebagai co-kreatornya Maka ya sudah Tanpa semoga Iya Artinya kita yang sudah yakin Saya mungkin dengan energi kita yang kita itu lagi yang kita bagikan Itu namanya kita berkorban dengan yang apa kita punya Kita berbagi disana Dengan kecerdasan kita Dengan Dengan jerih payah kita berdoa Kita berbagi lagi kita bagikan lagi Saya tahun 2016 itu kan pernah jadi pendamping sosial ya Pendamping sosial itu Dampingi banyak KPM KPM itu keluarga penerima manfaat gitu ya Kebetulan saya tenaga kontrak kementerian sosial gitu Nah disana saya ketemu banyak orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi gitu ya Mendapatkan bantuan Entah itu BPNT Yang beras Atau kemudian PKH Program keluarga harapan gitu Nah bantuan-bantuan dari pemerintah itu Kira-kira berimplikasi negatif gak sih Dengan vibrasi dan frekuensi kita Terkait dengan kekurangan Kemiskinan gitu Menurut Mawain bagaimana? Maaf mungkin saya ini sekedar sharing Tapi tidak menilai maaf Nanti biar tidak Saya nanti kejebak dengan bahasa-bahasa yang mau menjebak Tapi dari pengalaman saya Dari kehidupan saya Mungkin yang dari teman-teman saya Pernah temukan di dalam kisah Di dalam saya perjalanan spiritual Kalau kita ada yang mengasih Mengasih itu Kita yang menginginkan juga Itu juga kurang bagus Tetapi kalau memang di saat Kita tidak mungkin menginginkan Itu ada datang Itu bersyukur Ucap Jangan ditolak juga ya? Jangan ditolak Kalau saya juga begitu Kalau saya sandai berbagi Mungkin secara niat tulus ikhlas Kalau sandainya ada yang ngasih Ya syukur Tapi gak pernah mungkin Adanya harapan Niat untuk Meminta kepada orang Gitu loh maksud saya Gak pernah sih Belum pernah Mungkin Hampir ribuan mungkin yang pernah saya doakan Tapi entah sembuh atau tidak Kan gak tahu juga Perkembangannya Atau pasti Atau ada bagaimana Mungkin gak pernah Belum pernah sih Mungkin bahasanya Spesial pun Belum pernah mungkin saya Untuk mengambil itu Tapi kalau ada yang ngasih Kayaknya juga Baru sedikit Ada sih Cuman Gak pernah Halusannya Tapi syukurnya Saya ini Bisa ditemukan dengan Nah inilah Pancaran Tuhan Yang sangat-sangat luar biasa Untuk bisa Saya malah sangat bangga Hari ini Karena bisa Untuk bisa Meluaskan doa ini Berbagi doa ini Gitu Itu yang saya merasa Sangat seneng hari ini Oke